Polres Pekalongan Kota ungkap produksi mie basah berformalit Ratusan warga ikuti seleksi calon panitia pengawas kecamatan atau panwasca Di segmen terakhir, kami akan ajak Anda untuk melihat koleksi Museum Batik Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari Pekalongan maupun sekitarnya Selain ketiga berita tadi, berita tentang serangan tawan Vespa di Pemalang Dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya Polres Pekalongan Kota berhasil mengungkap produksi mie berformalin Yang beredar di sejumlah pasar di wilayah Jawa Tengah Polisi menyita puluhan bungkus mie basah, siap edar, dan bahan baku lainnya Jajaran Satreskrim Polres Pekalongan Kota berhasil mengungkap praktik ilegal produksi mie berformalin Yang sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia Ironisnya, mie bercampur formalin ini beredar di sejumlah pasar tradisional di Pekalongan Pengungkapan kasus ini berawal ketika tim Satkes Pangan dari Polres Pekalongan Kota melakukan sidak di beberapa pasar Petugas menemukan sejumlah mie yang diduga kuat menggunakan zat berbahaya Setelah mengambil sampel, petugas kemudian meminta bantuan BPOM Semarang Untuk memastikan kandungan zat yang ada di dalamnya Benar saja, mie yang seharusnya hanya bertahan 12 jam itu Setelah dicampur dengan beberapa ramuan zat pengawet bisa menjadi tahan selama 24 jam lebih Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap sebuah rumah produksi di wilayah Kuripan, Pekalongan Petugas menangkap sejumlah karyawan pabrik mie yang tengah mengolah dan mencampurkan bantuan pengawet kadonan mie Yang kita tangkap ini adalah istrinya, untuk suaminya sudah pernah ditangkap Kasus sama? Kasusnya sama Boleh polda Ini dicerah dengan apa? Undang-undang tangan Pasal 136, URB Kemudian nomor 18 tahun 2012 Tentang undang-undang pangan Kemarin kan belum tahu juga ya, apakah memang Anda pernah ditemukan Tapi nampaknya karena saya mengetahui saya baru saja disana Ini juga pengalaman pertama Saya juga melihat bukti secara langsung Itu bukan adanya Ejennya nanti akan dicabut nggak? Akan kami pertimbangan, tentu saja jelas itu Kalau memang betul-betul terputih ya bisa dicabut itu Isinya isi usaha apa? Ijin usaha industri Tapi nanti kan tentu saja akan dilihat lebih lanjut Selain mengamankan 70 bungkus mie basah berformalian siap edar Petugas juga mengamankan seorang wanita berinisial SS Selaku owner pabrik mie yang ternyata pemain lama Tersangka akan dijerat dengan pasal 136 huruf B Undang-undang RI nomor 18 tahun 2012 Tentang pangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Atau denda 10 miliar rupiah Seorang warga berkebutuhan khusus di Kudus Diduga dianiaya oleh seorang anggota kepolisian Resort Kudus Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Karena mengalami luka pukul di bagian hidung Ridho warga yang berkebutuhan khusus asal desa Gondosari Kejamatan Kepok, Kudus Kamis siang kemarin harus dilarikan ke rumah sakit umum Akibat mengalami luka pukul di bagian hidung Ironisnya pemukulan tersebut dilakukan oleh Salah seorang anggota kepolisian Resort Kudus berinisial DJ Peristiwa tersebut bermula saat anggota kepolisian berinisial DJ Yang sedang melaksanakan tugas pengamanan Di salah satu bank di wilayah Kejamatan Kepok, Kudus Tiba-tiba didatangi korban Ridho yang memiliki riwayat berkebutuhan khusus Tanpa basa-basi, korban langsung mengambil minuman kopi milik anggota tersebut Dan dengan refleks anggota kepolisian tersebut Langsung memukul korban di bagian hidungnya hingga berdarah Atas kejadian ini, pihak keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit umum Untuk mendapatkan perawatan Beruntung tidak terjadi luka yang membahayakan terhadap korban Atas kejadian ini, perwakilan dari kepolisian sudah mendatangi korban dan keluarga Untuk meminta maaf dan berjanji akan mengobati korban hingga sembuh Kemarin sempat dibawa ke RSU RSU, Ronsen, Bisung, Bisung Hasilnya pun dari pihak dokter itu enggak Katanya enggak berat Udah biasa, terus tak Alhamdulillah sekarang udah enak Yang bersangkutan belum paham dengan keadaan adik saya Sementara itu, menurut wakil Polsek Gebok Atas kejadian ini, pihaknya sudah mempelajari kronologinya Serta sudah minta maaf terhadap korban dan keluarga Dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai Pihaknya mengaku bahwa anggotanya awalnya tidak tahu Jika korban memiliki riwayat keterbelakangan mental Karena baru satu minggu melaksanakan tugas di wilayah tersebut Dan tidak ada ekses lain, tidak ada sampai berkelanjutan Keluarga sudah menerimakan atas kejadian ini Dan kita saling memaafkan Gitu aja Meski kedua belah pihak sudah bersepakat untuk berdamai Pihak kepolisian akan tetap memeriksa anggotanya Yang diduka melakukan kelalaian saat bertugas tersebut Kejadian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran Khususnya kepada anggota kepolisian Agar mengedepankan upaya persuasif dalam perhubungan dengan masyarakat Kejelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan Terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kejamatan Banyumanik, Semarang Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun arus lalu lintas Jalan Raya Semarang, Solo Sempat mengalami kemacetan parah hingga 5 km Kejelakaan beruntun yang melibatkan truk pengangkut makanan Mobil bak terbuka, bus mini dan satu unit sepeda motor Terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik, Semarang, Kamis siang Truk pengangkut makanan dengan nomor polisi B9240YU Yang dikemudikan Budi Laksono diketahui dari arah bawan menuju Jakarta Saat memasuki perbatasan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang Sopir sudah mengetahui jika truk yang dikendarai bersama anak dan istrinya mengalami remblong Dirinya berusaha membanting setir ke kanan jalan dan menabrak pembatas jalan Budi mengaku panik namun ia masih bisa mengendalikan truknya Sebelum menabrak tiga kendaraan yang ada di depannya Dia berusaha menabrak pembatas jalan yang berada di tengah Karena kencangnya laju kendaraan truk kemudian terbalik Setelah menabrak bu serta dua kendaraan lainnya Jalan dari Bawen Saya menanjang, oke Menanjang, pas turut Saya ngerem, rem saya belum Udah lah terus, melaju terus Sampai istri saya pun minta tolong Sama orang Akhirnya kalau saya buang ke kiri Semua banyak yang tenang Saya buang kanan Mentokin trotoal Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan mengakibatkan kemacetan panjang Dari arah hungaran menuju ke Semarang Kejadian tersebut kini masih dalam penanganan unit laka lantas Polrestabat Semarang Dari Widodo, Kompas TV, Semarang Bawaslu mulai saring calon anggota panwascap Nantikan informasi selengkapnya setelah bariwara berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton